Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita berjumpa lagi hari ini kita akan berjalan-jalan lagi melanjutkan video selanjutnya yaitu kita akan berjalan-jalan lagi sekarang jalur dari desa Desa Ngampel menuju desa Kroyong-Kulun Kecamatan Semuli Kabupaten Kuroja kalau desa Ngampel itu masuk kecamatan Biturung dan Kuroja ini kita melalui jalur yang lewat desa kita melewati dari desa Ngampel yang ada pertempatan kalau kebarat nanti ke desa Sikambang Utara Gunung atau Ngampel Utara Gunung dengan ke timur nanti bisa masuk langsung ke desa Kuryong-Kulun. Nah sekarang kita melalui mengawal langkah ini dari desa Ngampel yang sebelah timur timur laut Oke ini situasinya seperti ini rumah belum begitu banyak dan juga masih banyak sedominasi oleh Hai ini pohon kelapa tetang pohon pisang 12 ini jalurnya seperti ini jadi depan nanti itu ada jembatan yang melintasi sungai yang terluka di sebelah timur dari saya depan itu ini kelihatan gula penghukum antara desa Ngampel dan Kuryong-Kulun sekaligus penghukum dua kecamatan ini jalannya lumayan bagus ini juga jalan-jalan jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh yang tapi ini cuman bisa buat lewat kevalin VR soalnya banker kalau untuk mobil belum bisa oke ini udah masukin lah ya kalau yang belum tadi bagasnya yang ada fondasinya nah di depan tuh perempatan kalau kanan nanti walet tapi walet yang jalan-jalan sana belum petonan lalu ke timur nanti ke Rejo Sari nah kalau ke arah ini terus ke arah ini kita belok kiri ke utara bisa tembus menuju ke desa Kuryong-Kulun yang nanti tembus langsung ke jalan ke milik asfalan yang ada SD nya termasuk juga ada lapangan polinya tembusnya situ oke kita melihat suasananya ini sehabis panen dibakar-bakar untuk menanam kedala ini nah nanti kita akan memasuki wilayah desa Kuryong-Kulun nah biasanya ini ini terpisahnya seperti ini oke dan depannya ada pertigaan nanti bisa tembus ini kemudian ke itu apa namanya Hai perjasaan Hai jalannya juga banyak dan juga banyak rumah-rumah yang keren orang masih sisa-sisa orang yang menjemur ini adalah mesjid jame Kuryong-Kulun luansa hijau dan kalau wilayah Kuryong-Kulun ini pemukimannya ini lebih padat daripada tadi yang desa ngambil yang sebelah timur nah ini desanya sangat rata rapih bersih ini saya pernah lihat di internet bahwa tahun yang berikutnya mengikuti lomba toga-taga tingkat provinsi Kuryong-Kulun ini jadi lumayan tertata bagus nah tolnya provinsi mewakil berwarja ini Oke berikutnya ini di depan terlihat ini ada bendera merah putih dan ini bendera Pramuka karena sebentar lagi mau dari Pramuka dan jika bentar lagi Pramuka kemudian depan merah putih bersamaan juga dengan boot RI yang ke-70-70 berapa ya 76 Oke ini juga depan ada permataan lagi permataan kanan kemungkinan juga pada sehari kapan-kapan gak juga bisa kesana kiri ini udah belum saya nggak tahu ini tembus kalau ngampil apa enggak sepertinya cuma jalan tadi yang ngampil ya oke kita masih lanjut situasinya seperti ini dari desa dokokulau kalau terlihat bapak-bapak sudah bekerja keras ini ada paut ini ada 4.tk seperti itu seperti beli desa oke kiranya dari kita cukup sekian semoga yang kita sampaikan hidup ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit mengobati rasa hangat dan penggelaman dan juga yang belum pernah kesini bisa menikmati pemandangan dari desa lorong ini eksotis terus bersih rapih luar biasa perfect ini adalah SD dan ini lapangan poli di SD kuyuknya banyak kultur katanya orang-orang benar mohon maaf yang seterusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati